ini selanjutnya dari kemarin bagaimana membuat bisnis cuman kemarin adalah membuat metriknya memetrikkan pasaja potensi dari Departemen Kopras S-Business jadi setiap perusahaan itu ada departemennya atau bidang-bidangnya pembentukan departemennya adalah menimbulkan permasalahan fungsionalitas karena disini akan ada pembagian tugas dalam bisnis pelanggan itu sangat penting dengan memiliki pelanggan namanya juga bisnisnya ada pelaku, ada yang memang konsumennya proses pembentukan nilai yang berhubungan dengan produk akhir terjadi pada proses horizontal ada si yang punya perusahaan konsumen dan kemudian kita yang memproduksi dengan menentukan batasan dari proses pelanggan pemasokan proses kebutuhan komunikasi bisa lebih jenaz tercapai nah disini mengelola keseluruhan proses ini dengan membuat resiko optimasi yang tidak maksimal lebih rendah dibanding dengan bagian lainnya jadi ada optimasi namanya dengan menunjuk proses owner disini ada fragmentasi tanggung jawab mengelola proses berikan fondasi proses bisnis ini proses ya di dalam bisnisnya proses itu adalah sebuah rangkaian logis transaksi yang mengubah input menjadi hasil atau output bisnis business business proses jadi ada proses itu ada yang dikerjakan kemudian di input di proses ada outputnya nah itu maksudnya proses bisnis sebuah rangkaian aktivitas yang berulang jadi biasanya bahan baku dibeli dikerjakan diproses kemudian apa hasilnya jadi itu berulang terus yang menggunakan sumber daya perusahaan sumber daya perusahaan ini banyak ya tidak hanya manusianya SDN-nya banyak ya untuk mengelola sebuah objek bisa atau mental dan untuk tujuan mencapai produk atau hasil jadi di perusahaan itu ada produk hasilnya yang ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal jadi ada si pembuat si produk sini langsung berkaitan langsung dengan si apa itu hasilnya ya konsumennya tapi ada juga beberapa tahap ada dibutuhkan bidang pemasaran bidang apa namanya ekspedisi gitu ya jadi tidak langsung klasifikasi proses bisnis TOPP proses utamanya primary process proses yang menghasilkan nilai mulai dari penerimaan material dari supplier sampai aktivitas ke pelanggan contoh misalnya kayak soal yang besar ya contohnya misalnya carpool gitu ya mereka punya apa itu namanya menghasilkan nilai mulai dari penerimaan material jadi disini mereka sudah ada aktivitas ya ada yang men-sorting menentukan kualitas siswa lainnya sampai nanti si pembeli datang membeli ya klasik pelanggan itu proses utama yang berbentuk berulang ya cycle system proses pendukung support proses proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama melikuti aktivitas finansial dan manajemen personalia proses pengembangan development proses proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung misalnya pengembangan produk ya itu ya di proses bisnisnya kenapa orang komputer perlu mengetahui ini kita lihat disini klasifikasi dan prosesnya ya proses bisnisnya itu adalah jadi ya ada penelitian produk ya di tahap pengembangan ya jadi tadi kira-kira apa pilihan selain kita apakah semua diambil kan gitu kan ada kualitasnya ya jadi di pengembangan produk pemerolehan komitmen pelanggan ya ada beberapa itu mereka bekerjasama misalnya langsung bekerjasama dengan petaninya misalnya untuk menghasilkan kualitas kemudian pemenuhan kawasanan ya jadi misalnya diperhatikan siswa layannya daerah mana disini kebutuhannya apa yang paling banyak ya gitu ya layanan pelanggan jadi ini dia untuk primernya ya proses bisnis penelitian produk perancangan rekayasa produk perancangan rekayasa proses co-engineering ya co-engineering ya pemerolehan komitmen pelanggan pengembangan pasar pemasaran penjualan tendering ya produk procurement and e-bound logistik perencanaan pengendanaan produksi perakitan dan produksi distribusi and outbound logistik ya kemudian untuk sekundernya ada dukungan ini tadi ya yang keuangan sumber daya manusianya ya ada di keuangannya HRD-nya informasi pemeliharaan pengawasan evolusi ya bagaimana tadi ini bisa ditingkatkan ya teknologi produksi pengembangan sumber daya SDM-nya kemudian oke ya kinerja banyak masalah internal external ini masih banyak ya peningkatan teknologi produksinya jadi ini kalau misalnya kenapa di sebuah perusahaan itu bidang-bidangnya banyak ya apa namanya ya bidang-bidangnya ataupun sub-sub divisi gitu ya ada di situ dia nah sekarang banyak masalah internal masalah ini lah kita akan memberikan solusi ya kenapa tingkat kerja proses cenderung menurun ya kenapa perawatan mengembalikan kondisi standar karena kan tidak bisa kita hanya untung ada pemeliharaan jadi kenapa cenderung menurun ya perusahaan akan kalah terus lain jika tidak melakukan peningkatan kita perhatikan akhir-akhir ini kan banyak tuh selain karena covid banyak itu besar-besar tutup ya tuntutan pelanggan semakin banyak tuntutan pelanggan semakin banyak pemenuhan kebutuhan kita pun semakin banyak ya sekarang melakukan apa itu namanya memenuhi kebutuhan kita dengan secara online gitu ya tidak hanya semuanya semuanya sekarang bisa mau belanja apapun bisa di online-kan gitu kan nah ini peningkat jadi perlu peningkatan kerja model peningkatan kerja menurut ini si Deming ini adalah proses peningkatan kerja yang ini memerlukan kodoman ya ada framework ya ada biasanya itu ada panduannya ada standarnya ada SOP-nya ini ada panduannya action plan do check ya lakukan rencanakan lakukan cek lagi lakukan itu ya dalam tahap ini plan ya direncanakan dianalisis semua ya do apa yang direncanakan dianalisis itu dilakukan ya sesuai dengan apa yang sudah dibuatkan poin-poin yang akan direncanakannya kemudian cek setelah kita melakukannya ya ada kita lihat do ya dilakukan kita cek ya apakah sesuai apakah perlu diperbarui apakah perlu ditambah dikurangin ya action pada tahap akhir proses bisnis dimodifikasi berdasarkan kegiatan dikonfirmasi setelah 4 lakukan dilakukan ulang lagi ke plan gitu dia ada namanya dokumentasi dokumentasi ini sangat penting jadi segala sesuatunya itu didokumentasikan ada arsiknya ada apakah itu berbentuk bisa tulisan gambar atau apa saja agar dapat melakukan perlu kondisi dokumentasi proses yang mengetahui kondisan ini apa yang dua pasar ini sekarang adalah hasilnya contoh membuat adaptar seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan contoh untuk sertifikasi ISO 9000 memetakkan elemen-elemen disini apa yang menjadi komponen elemen strategi organisasi stakeholder-nya ekspektasinya apa harapan kita setelah perencanaan ini proses bisnisnya seperti apa ini semua dibuatkan dalam bentuk dokumentasi yang empat ini semua didokumentasikan jadi langkah-langkahnya pertama deponisikan sama ya di tahap ini menganalisa lakukan kemudian cek kemudian akhirnya adalah modifikasi yang empat itu mendeponisikan dan mendeskripsikan secara kualitatif menggunakan relationship mapping itu yang kemarin ada metriknya apa hubungan antara pekerjaan dengan kemampuan si A apakah dia tepat untuk itu dipetakan di map relationship mappingnya siapa konsumennya apa outputnya siapa pemasok kemana jadi misalnya kalau membutuhkan pemasoknya untuk apa itu namanya kebutuhan sehari-hari siapa bagaimana pengikutannya jadi perusahaan seperti itu tadi contoh kita masalahkan selain saja ini sudah jelas siapa pasar yang akan dicapai siapa pemasok kemudian alirannya tidak bisa misalnya kamu punya hasil langsung kamu muncul ke selain oh iya enggak mereka punya sudah ada semacam employee-nya dulu flowchart cross-functional flowchart dan several level flowchart jadi di awal di mata kuliah apsi ini rekaya ssdm flowchart itu sangat penting flowchart itu menggambarkan skema bagan memudahkan kita memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan terlebih untuk proses bisnis cross-functional flowchart menggambarkan kegiatan siapa yang melakukan di depan mana mereka berada misalnya penginputan kualitas memasok di mana siapa yang menerimanya siapa leadernya di situ di depan mana several level flowchart ini adalah menggunakan flowchart biasa cross-functional yang ini tadi kemudian dibagi lagi tingkatannya lebih spesifik lagi relationship mapping jadi kalau kemarin kita buat matrik itu memetakan juga mapping itu semacam memetakan memberikan gambaran umum mengenai siapa yang terlibat apa siapa yang terlibat apa hubungannya ini contoh dibuat tanda panahnya tanda panahnya ada yang searah ada yang bolak-balik relationship dibuat dengan menggambarkan berbagai unit departemen individual pengaruh proses kemudian setiap hubungan ini ada di analisis elemen yang tidak punya hubungan ini dia jadi supaya tidak ada pemberosan yang tidak ini kan ada nih ada bolak-balik tanda panahnya ada yang hanya searah untuk hubungan yang tidak ada itu dihapus atau digambar ulang ini contohnya ini contoh flowchart kita sudah buat flowchart misalnya kamu membayar ruang kuliah siapa saja yang berkaitan ada orang tua tidak kamu bayar ke admin mungkin admin ke store ke bank kemudian nanti kamu dikasih kwitansi itu kwitansi yang kamu simpan itu termasuk cross fungsional kocat cross berjalan informasi tambahan siapa yang melakukan dan di depan teman mana jadi kamu menggunakan kemudian keuangan itu keuangan itu nah ini contohnya ini kalau kita buatkan several level flowchart ini level nolnya level satu customer ordering production planning procurement manufacturing kalau di APSI ini sangat jelas harus bisa membuatkan menerjemahkan setiap kegiatan proses itu dalam flowchart ini ada level nol ini diturunin lagi orderingnya diturunin lagi apa di ordering itu nah itu dia jadi ini ordering diturunin lagi ini namanya level nol sama ketika kita membuat perancangan ada tuh level nol dibuatkan lagi perancangannya ini penting manufakturing apalagi turunannya ini dia level several level flowchart ini bisa saja level satu level dua level tiga sampai ke konsumennya pemilik proses orang yang terlibat dalam proses itu stakeholder atau otoritas tertinggi dalam organisasi mempengaruhi sebagian besar atau besar proses dalam pemilikannya pengukuran kinerja sebagai proses mengkontifikasi efisiensi dan aktivitas jadi dibuatkan pengukurannya menurut pandangan tradisional pengukuran kinerja itu perlu untuk pengukuran kinerja memonitor kinerja bisnis dan mendiagnosa jadi si pekerjaan pun jenis penyakit dimonitor kemudian diagnosa apa penyebab masalahnya jadi diperhatikan kalau misalnya ada kendala harus dicari apa kendalanya dari mana asalnya jadi fungsi utama kinerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses atau area yang ditingkatkan memberikan gambaran perkembangan pekerjaan membandingkan yang sekarang dengan dengan perusahaan lainnya jadi bisa oke tanpa mau apa ya menilai apakah projek peningkatan dimulai atau selesai menyelesaikan alat peningkatan yang harus digunakan di masa depan jadi dengan diadakan pengukuran oh ya berarti kita kalau ke depan setelah ini selesai ke masa depan harus begini itu dia maksudnya dimensi pengukurannya ini dimensinya ada dominan ini kalau misalnya di SPK kriterianya ada kualitas kecepatan keandalan fleksibilitas biaya bagaimana fleksibilitas mempengaruhi proses bisnis bagaimana keandalan keandalan mana kualitasnya ukuran kinerja yang baik itu seharusnya relevan relevan dengan apa yang diminta ataupun di apa namanya konsumen dapat dipahami timely memiliki ketersediaan informasi dengan frekuensi yang cukup jadi informasinya itu harus update dapat dibandingkan andal cost efektif jadi pembiayanya pun efektif jenis-jenisnya ada hard soft hard measure ukuran hard ini fakta persipak kuantitatif contoh ada di sini ekto dan biaya ukuran soft adalah kondisi abstrak hanya diukur secara tidak langsung financial non-financial measure ini pun bisa dilihat keuangannya dicek ada beberapa ukuran yang digunakan nilai moneter margin value result and process measure result ini adalah berupa ciri penting satu proses yang dianggap memiliki pengaruh ukuran hasil umumnya berupa perubahan yang diterapkan measure divide according to purpose itu menuju ke tujuannya ini tadi adalah jenis-jenisnya jadi ada hard measure ada finansialnya ada result proses measure membuat ukuran kinerja di sini diawali dengan deskripsi numeris dari satu kerja misalnya jumlah pegawai 50 orang persentase dari yang akan memasarkan berapa orang juga ada semacam deskripsi yang dideskripsikan semuanya dengan kesatuan ukuran jadi jumlah misalnya ukuran itu misalnya orang apalagi jumlah jenis pekerjaan jadi ada ukurannya yang terukur dilanjutkan dengan mendeskripsikan apa yang yukur contoh waktu memproduksi berapa jam waktu untuk menghasilkan berapa lama si produksi untuk membuatkan sebuah model sepatu ini berapa nah persentase barang yang diproduksi setelah semua berapa ada dari 50 yang diproduksi satu hari ternyata ada dua yang cacat perbandingan jumlah penjualan semester awal dan akhir di awal penjualannya 150 di akhir hanya 70 jadi semuanya menggunakan terukuran keterukuran jika mungkin gunakan kata per jadi jumlah waktu jadi si bidang A memproduksi bagian sol sepatu misalnya 50 per minggu misalnya jadi semua dibuatkan tahapannya ini bisa dibuatkan dalam bentuk afrocak tadi identifikasi hubungan semua proses kemudian definisikan tentukan misi tanggung jawab uraikan identifikasi proses uraikan lebih lanjut hubungan antara target antara kiki self-assessment self-assessment ini teknik mengavaluasi tingkat kinerja jadi teknik ada diukur ditentukan apa dimensinya ditentukan ukurannya apa jenis ukurannya kemudian self-assessment evaluasi satu-satunya diukur lakukan peng-evaluasian self-assessment atau evaluasi diri teknik untuk mengevaluasi tingkat kinerja perusahaan dan proses bisnisnya yang dilakukan oleh perusahaan sendiri perbedaan antara self-assessment dan performance measurement self-assessment itu evaluasi performance measurement pengukuran waktu pengukuran performance secara berkelanjutan fokus performance measurement mengukur secara detail manfaatnya hasil performance measurement digunakan untuk kegiatan operasional rutin dan memonitor peningkatan hasil self-assessment digunakan untuk menentukan area peningkatan jangka panjang manfaatnya organisasi dipaksa untuk melakukan itu tadi ada suatu target karena ada di sini make sure pengawasan evaluasi membuat sistem self-assessment jadi perlu membuat self-assessment apa namanya mengavaluasi sendiri membuat sistem pelaksanannya membuat ukuran kinerja pada tingkat proses The Malcolm Regal National Quality Award adalah satu bentuk penghargaan lengkap kualitas pada tingkat nasional yang mengetahui keunggulan kinerja organisasi Amerika Serikat di sektor bisnis ini kalau di Indonesia semua itu bidang-bidang itu jawab dibuatkan penghargaan jika melakukan kualitas tingkat nasional jadi ada standarnya itulah yang ISO itu tadi kriteria yang digunakan pada penghargaan Black Rights Award jadi kalau misalnya kamu nonton di TV perusahaan ini misalnya TV ini mendapatkan ini award ini mereka ada tim independen yang menilai ini adalah Bridge Award membantu organisasi mengevaluasi jadi mereka secara tidak langsung itu dinilai di evaluasi untuk peningkatan mendianosa kustular system menghasilkan pelayanan bagaimana pelayanannya bagaimana hasil produk yang dibuatkan itu semua dinilai dalam kriteria berikutnya menentukan penerima Bridge Award yang menjadi panutan jadi ini apa ya memang benar-benar bisa menjadi sebuah bisa dicontoh panutan memperkuat daya sain jadi dengan adanya evaluasi dari independen terhadap perusahaan jadi setiap perusahaan itu meningkatkan praktek memfasilitasi komunikasi dan berbagai komunikasi bertindak sebagai tool memahami dan mengelola kinerja ukuran kinerja pada self-assessment proses-prosesnya berjalan baik prosesnya harus dilingkatkan ini harus semuanya berfungsi berjalan sesuai keseluruhan tidak hanya keseluruhan tantangannya adalah self-assessment ini adalah proses harus berperan ini dia alaman-alamannya tadi ada proses bisnisnya seperti apa ukuran kinerja seperti apa rencana analisis seperti apa kita perhatikan ini bagaimana dalam membuat ini trend analisis spider chart ini hasil apa itu namanya seluruh yang tadi penilaian tadi ini hasil trend analisis penilaian ini tadi yang proses bisnis ukuran kinerja rencana ini ada tiga hasilnya atau dibuatkan dalam bentuk grafik ataupun dashboardnya ini trend analisis ini trend kalau kamu memperhatikan sekarang semuanya menggunakan analisis spider chart chart yang berbentuk spider ini menggambarkan bagaimana kinerja usaha cost per year produk jadi kita si pihak perusahaan ini menjelaskannya dengan ini brand award bagaimana realibitinya flexibilitinya dengan menggunakan visualisasi spider chart ini menggunakan contoh performance matrix ini yang minggu kemarin bagaimana overkill oke unimportant must be improved jadi ini si yang kita kerjakan membuat performance matrix jadi ada tiga caranya membuatkan trend analisis yang ini menghasilkan perkembangan tingkat kinerja arah perkembangan diketahui melalui pengukuran saat ini dengan sebelumnya jadi yang mana dulu yang mana sekarang kita lihat di sini jumlah penawaran yang dimenangkan jumlah produk baru waktu pengiriman nah di sini kita harus bisa membaca trend analisis dengan grafik spider chart ini tadi spider chart ini alat untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain ini tadi makanya produk awal produk akhir bagaimana kinerjanya pengirimannya nah kalau si spider chart ini melakukan pengukuran antara perusahaan hasilnya berupa perbandingan data inputnya analisis pasar statistik industri dan lain-lainnya ini performa matriks yang kita buat kemarin kriteria testing contoh ini dibuatkan dalam bentuk table ini biasanya matriks juga jadi misalnya dibuat penilaian template tempatkan csp35 ini dia bagaimana business processnya csp-nya berapa satu jadi di awal ditentukan score di sini ditentukan 1 dan 3 sampai 3 1 sampai 3 ini dibuat lagi satunya ya jadi kalau 2 itu apa 3 itu apa 1 misalnya sangat baik 2 sedang baik 3 itu sedang atau baik misalnya seperti itu ya key FD quality function deployment definisi alat penjamin kualitas bagi organisasi profit dan non-profit ini juga digunakan untuk mengatur efisiensi ataupun mengevaluasi quality function deployment ini untuk mengurangi waktu pengembangan produk memotong biaya mengurangi waktu cost of quality ini H-O-Q 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 menyusun fakta-fakta membentuk hubungan dan menyusun keseluruhan konses dari perusahaan nah kalau kita perhatikan ini dibuatkan dalam bentuk membangun H-O-Q ada kata how how what kepentingan relative house brand measure nah ini semua ini semua digambarkan dalam tingkatan cara membangunnya dari measure brand benchmark kepentingannya ini measure apa targetnya who benchmark who ini dia ini dikembangkan lagi dalam bentuk H-O-Q ini dibuatkan improvement tool ini untuk ini ada tools dibuatkan secara utama tingkat perubahan waktu dan sumber daya sumber pendorong peningkatan langkah-langkahnya memprioritaskan usaha peningkatan memahami masalah dan proses menganalisis masalah membangkitkan berbagai gagasan menyusun tindakan-tindakan ya ini dia nah ini dia tahapan untuk membuatkan improvement tool ini ya ini digambarkan juga dalam bentuk cat nah ini sebenarnya ini yang kita visualisasikan ke ini alat untuk menghalang masalah ya ini membuatkan ini adalah ke dalam sebuah sistem ya sistem itu apa komputernya ya check sheet nah ini dia ini penyebab kalahnya tawaran harga tertinggi ini sudah makin meluas ya jadi ini kita jadi bagaimana mengimplementasikannya ini ke dalam proses bisnisnya ini biasanya itu ada metodenya digunakan untuk menganalisa ini ya alat untuk memiliki masalah flow chart critical inden check sheet pareto chart ya ini critical inden inden ini contoh kasusnya ya sebuah perusahaan yang memiliki 15 operator memulai proyek untuk meningkatkan pelayanan konsumen ini orang yang diinginkan tidak tahu siapa yang harus memiliki permintaan ini ya jadi semua dipetakan ya dibuatkan ini check sheet ini berbentuk table kemudian dilakukan harga terlalu tinggi dimana ini penyebabnya apa semua ya perusahaan tidak puas dengan jumlah penawaran yang berhasil oleh karena itu perusahaan ingin untuk memperoleh gambaran alas utama dirancang dirancanglah sebuah check sheet ini dia berikut check sheet hasilnya analisa ini berdasarkan ini adalah harga terlalu tinggi 7 kualitas rendah penyebabnya 4 ya di bulan berapa fleksibilitasnya rendah di bulan berapa 40 maning lebih banyak pesan yang jelek itu kapan kemampuan teknis yang rendah itu kapan ya jadi tidak seperti perkiraan perusahaan harga bukan jadi ini semua di evaluasi dipelajari ya di awal penelitiannya kenapa bisa gitu kan selain itu dalam penawaran dipertegas pekerjaan itu dapat dimulai dalam beberapa periode sekaligus ya oke dalam jangka panjang cara ini membuat peningkatan signifikan dari porsi penawaran pareto chart berdasarkan formulasi yang di matematika si pareto awalnya di conquer kemudian distribusi kerayakasa ke masyarakat distribusi kekayaan kemudian memasai 80% kekayaan nah ini terjemahkan pareto manfaatnya pendekatannya muncul dari prinsip pareto yaitu digital view bukan berarti 80% itu menjadi important money tapi pareto ini hanya menunjukkan urutan penanganan masalah ini ada toolnya ada alatnya yang digunakan kesimpulannya dengan melihat chart ini ya putri husna pareto chart memberi kesimpulan bahwa flexibilitas yang rendah mengenai beberapa seberapa cepat dan pada jam beberapa dapat dilakukan adalah alasan utama kegagalan penawaran dan juga menyebabkan kerugian besar diukur nah ini pembahasan kita mengenai proses bisnis kalau metriknya udah minggu kemarin nah yang sekadar yang perlu dibuatkan kalian adalah ini projeknya aja jadi bagaimana membuatkan dan memang ini harus ada perusahaan sepertinya harus harus melakukan semacam semacam apa namanya untuk membuatkan level seperti ini menentukan several yang dua ini menyusun flowchart flowchart untuk gambaran grafis kegiatan untuk proses bisnis yang mana cross flowchart yang mana untuk several level flowchart ini nanti yang perlu dibuatkan dan dibahas apa itu namanya tapi kalau ini harus ada perusahaannya kalau kalian hanya melihat dari luar tidak bisa jadi ini harus biasanya ini harus melakukan semacam kerja ada kunjungan ada dilihat disitu baru bisa dibuatkan oke ini yang ini model kinerjanya yang perlu kalian ulang disini adalah ini aja kalau flowchart seperti ini minggu kemarin sudah dibuatkan cross membuatkan cross fungisional flowchart antara yang dua tadi cross dengan apa namanya cross kamu pilih apakah dia di apotik atau di sebuah gudang jadi kita buat di apotik atau di sistem informasi gudang jadi buatkan separal dan cross itulah pembahasan kita pagi ini oke ada pertanyaan minggu kemarin ibu lihat tadi apa tugas yang udah dikerjakan minggu kemarin ada tugas tidak ada ya ada tugas minggu kemarin tidak ada tidak ada bu kalau tidak ada jadi yang metrik itu tidak dibuat ada yang sebentar ibu lihat buatkan metrik kemampuannya kamu aja kemampuan pertemuan 6 sebentar udah pertemuan 7 ya ibu kira tadi pertemuan 6 pertemuan itu menang tujuan tidak ada ya pertemuan 6 oh tidak ada ya tugasnya hanya pertemuan kalau anak bisa bukannya stop 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 oh ini tetap juga ini ya kalau tidak ada tidak masalah oke kalau tidak ada itu dibuatkan ya membuatkan flowchart ini tadi ya nanti ibu bikin lagi ya oke kalau tidak ada ini loh ada loh bikin tugas kamu metriknya adalah hanya membuat kemampuanmu ada oh tidak ada ya karena ini harus perusahaan memang ya oke itu aja kalau tidak ada pertanyaan kita kembali ke gisi masih ada waktu nanti membuatkan ininya ya tugasnya terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi bu selamat pagi selamat pagi selamat pagi